selamat menikmati selamat menikmati satu frame di studio darurat ini sebenarnya ini gong sudah lama sebenarnya ini gong yang sudah tertimbun cukup lama dan kita baru menemukan dan membersihkannya lagi ini gong yang dulu biasa dipakai untuk orang pinggitan jadi tradisi kamomose dulu di kampung biasanya gong inilah yang dipakai sebenarnya teman-temannya ada tapi tidak tahu tercecer di mana tinggal inilah tinggal dirinya baik bang Yusri kembali ke topik kita sahabat itu bersama saya hari ini kembali di segmentasi Koji Koja membahas WAKAK sebenarnya karena saya sudah menghubungi beliau dan ini sebenarnya selama kita rencanakan untuk bisa berjalan selama WAKAK tapi sekarang baru kesampaian dan terima kasih bang jadi yang kita tahu yang masyarakatmu pun tahu WAKAK itu hak-hak itu hitung gula iya sebenarnya WAKAK itu siapa sih Pak? itu yang selama ini kita punya gambaran mengenai WAKAK karena itulah yang dikisahkan kepada kita WAKAK seorang yang katanya dilahirkan atau lahir dari Bambu Begitu memang WAKAK seorang yang sangat diistimulakan di Buton sehingga bahkan penggambaran kedatangannya itu dikiaskan dalam bahasa-bahasa yang metaforis ciri orang-orang hebat di masa lalu itu memang tidak secara terang yang dikisahkan tetapi melalui perandaian termasuk WAKAK dia dikisahkan lahir dari Bambu itu adalah bahasa bahasa metaforis itu bahasa-bahasa perandaian yang dilekatkan pada sosoknya jadi orang ini memang adalah seorang yang istimewa seorang yang memang dianggap dalam bahasa 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 Hindu itu Maharshi yang tidak punya celah moda dia dianggap suci sehingga digambarkan dengan kesucian kesucian kalau kalau dia dikisahkan secara vulgar maka itu akan ditakutkan menodai kesuciannya maka dibuatlah dia dengan kisah-kisah perandaian ada beberapa versi kita di Buton yang mengisahkan mengenai siapa WAKAK kisah yang pertama dia disebut berasal dari Arab dalam namanya yang sebenarnya itu Musarafatul Izzati Al-Fahri kisah yang kedua dia disebut berasal dari Tiongkok dari Mongol digambarkan dia sebagai anaknya Kudilaikan Raja Mongol yang menginvasi Tiongkok dan kemudian menguasai Tiongkok sehingga mendirikan dinasti Ming di Cina waktu itu paling tidak dua versi itu yang mengemuka kita dengar di Buton sekarang tinggal kita menguji mana yang kira-kira paling benar diantara dua versi ini ini bagian inilah yang menurut saya paling menarik tetapi sebelum itu kita harus juga mendengar narasi narasi lisan internal kita di Buton terutama di wilayah yang kita menyebutnya KDY tadi kisah wakaka itu diceritakan sangat detail artinya kita coba keluar dulu dari arus mainstream istana dari kisah yang dikonstruksi oleh istana dan kita coba turun mengumpulkan kisah-kisah wakaka di negeri bawah maka kita harus ke Wabula dan ke Pumbunavulu misalnya karena di dua tempat itu wakaka dalam kisah lisan kolektif masyarakat adat disitu itu sangat detail dikisahkan sangat detail dan menurut saya kisah-kisah lisan kolektif yang sangat detail seperti itu sekalipun bentuknya masih lisan itu tidak bisa kita abaikan ya ada muatan kebenaran juga ada disana misalnya di Wabula wakaka dikisahkan tinggal dikonju konju itu adalah kampung paling mulanya orang Wabula dan menurut mereka wakaka tinggal pertama disana dan berketurunan disana sebelum ke Waliu ke pusat kekuasaan kesultanan Puton lalu dari Wabula Wulu kisah serupa juga ada dan tidak ada perbedaan kisah dari yang dikisahkan di Wabula dengan yang di memulau ini bukan sesuatu yang secara kebetulan tidak mungkin misalnya diatur-atur supaya sama kisahnya antara memulau dengan Wabula karena kisah-kisah ini dianggap sebagaimana sucinya tokohnya itu ceritanya juga dijaga kemurniannya jadi originalitas genuinitas kemurnian kisahnya itu dijaga dari celah supaya terus dianggap sebagai suci karena menambah atau mengurangi kisah yang telah menjadi milik komunal milik entitas mereka itu dianggap sesuatu perbuatan tercela yang dianggap akan membawa petaka jadi mereka takut untuk menambah atau mengurangi yang ingin saya sampaikan adalah kisah mengenai WAKAK itu diceritakan tidak hanya di pusat kekuasaan tetapi juga di bawah di KDI dan menurut saya perlakuan kita terhadap baik yang di pusat kekuasaan ataupun yang dari KDI itu harus sama kita harus memberi ruang untuk mendengar kisah-kisah WAKAK dari pusat maupun yang dari KDI kekuasaan kekuasaan